Yaakub diubahkan Tuhan menjadi seorang yang taat. Adik-adik mau taat? Taat sama orang tua ya. Taat sama guru. Dan taat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga ya. Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu. Walau ku kecil lemah. Tapi Yesus sayanglah. Yesus sayang padaku. Sayang padaku itu firmannya di dalam Alkitab. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Selama ini kan guru-guru mengajarin adik-adik belajarnya baca dari mana? Dari Alkitab kan? Karena Alkitab itu firman siapa? Firman Tuhan. Baik adik-adik kita bernyanyi satu lagu lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Mengikut Yesus keputusanku. Kita bernyanyi satu, dua, tiga ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, selamanya, selamanya. Baik adik-adik. Sekarang lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali kepada engkau. Karena pada sore hari ini, Tuhan masih mengumpulkan kami melalui siaran ini. Tuhan, walaupun ada keterlambatan sedikit, Tuhanlah yang terus memberkati kami. Tuhan yang memberkati guru kami, yang sebentar lagi akan menyampaikan firmanmu. Tuhan juga yang memberkati kami yang masih kecil ini. Supaya walaupun kami masih kecil, kami boleh mengerti firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik. Sekarang siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat sore. Anak-anak, kami ini jauh dari tempat kami biasa. Kami ini di Kutambelin. Kalian tahu apa artinya mbelin? Kedek. Besar. Ah, inilah tempat kami hari ini. Kami tadi ada acara doa rapat di sini. Ini kecamatan Laubaleng. Sebelah kiri saya di sini sudah dekat ke Aceh Tenggara. Di depan saya sudah dekat ke Kabupaten Langkat. Itulah tempat kami. Walaupun anak-anak sekarang belum ngerti. Nanti setelah besar. Oh, di situ. Anak-anak, kalian sudah pernah dengar cerita Abraham. Wah, Abraham terkenal di seluruh dunia. Abraham hidup kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Abraham disebut Bapak Orang Beriman. Abraham, anak-anak, dipanggil Tuhan keluar dari Urkasdim. Waktu itu namanya belum Abraham, tapi Abram. Tuhan berkata, Abram, tinggalkan kampungmu, rumah bapakmu, pergi. Abraham taat. Tuhan tidak ngomong, mengucapkan, menunjukkan tempat daerah yang akan dituju Bapak Abram. Tapi dia taat walaupun tidak mengerti. Dan janji Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Wah, janji Tuhan anak-anak. Janji yang paling disenangi Bapak Abram. Kenapa? Karena dia sudah kakek-kakek, umur 75, tak punya anak, apalagi punya cucu. Dia disebut anak-anak kakek Abram, tapi tak pernah punya anak, tak pernah ada cucunya. Sehingga waktu Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah yang bagus kepadamu, harta yang banyak. Aku akan melindungi engkau, namamu akan termasyur di seluruh bumi. Dan aku akan menjadikan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pinggir pantai. Oh Abram, senang sekali. Suatu hari istriku melahirkan anak banyak, punya cucu banyak. Seluruh bumi akan penuh dengan keturunanku. Wah, sampai umur 90, 95, 98. Wah, dia belum punya anak. Istrinya yang waktu itu sudah 88 tahun. Belum melahirkan. Umur Abraham 99 tahun. Umur istrinya Sarah 89 tahun. Wah, sudah kakek-kakek sama nenek-nenek. Tuhan berkata, tahun depan istrimu akan melahirkan anak. Wah, tertawa dia. Masa sih aku sudah kakek, istriku nenek. Kok bisa punya anak? Tapi Tuhan berkata, pandang dah bintang di langit. Wah, di situ Abram tengah malam melihat bintang. Sadar Abraham, bintang itu ciptaan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Lalu dia beriman. Walaupun aku sudah kakek, istriku sudah nenek. Aku percaya Tuhan sanggup. Menjadikan tidak ada menjadi ada. Pasti istriku akan mengandung. Wah, cerita ini didengar istri Abraham. Dia tertawa. Tapi Abraham akhirnya percaya. Di situ dia dikasihi Tuhan. Dibenarkan Tuhan. Karena Abraham percaya. Bahwa bintang dijadikan dari tidak ada menjadi ada. Demikian istrinya yang nenek. Dia yang kakek. Bisa melahirkan istrinya. Dan satu tahun kemudian. Di tenda Abraham. Ada pesta besar. Kerumunan orang. Tendanya itu semua orang bersuka cita. Semua orang tertawa. Nenek Sarah. Nenek Sarah. Yang nenek-nenek itu. Melahirkan. Bapak Abraham. Yang sudah kakek. Istrinya yang nenek. Melahirkan. Di tenda itu. Para bidang membantu Sarah. Tekan perutnya. Tarik nafas. Nenek-nenek. Melahirkan lucu tidak? Rambutnya sudah putih. Tarik nafas. Sakit. Menang nek. Sebentar lagi lahir. Bidan-bidan menolong. Tarik nafas nek. Satu dua. Satu dua. Pas. Lagirlah. Anaknya. Kira-kira. Siapa namanya anak-anak? Siapa namanya? Isak. Tahu tidak kalian? Isak. Apa artinya? Isak artinya? Tertawa. Ya. Tertawa. Karena. Nenek-nenek. Melahirkan. Wah. Abraham memuji Tuhan. Dibuatnya pesta. Dia senang. Janji Tuhan digenapi. Anaknya Isak. Dia gendong. Pagi. Sore. Akhirnya Isak. Menjadi bertumbuh besar. Mungkin dia sekolah. Kelas satu dua. Akhirnya dia anak remaja. Abraham tentu makin bangga sama Isak. Anaknya sudah remaja. Isak diajari Abraham. Hormat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dan Isak mau mendengarkan. Perintah papanya. Isak. Hormat kepada Tuhan. Suatu hari Abraham tidur. Nyenyak. Tenang di tendanya. Datang suara. Abraham. Abraham. Abraham bangun. Disini aku Tuhan. Abraham. Besok pagi. Bawalah anakmu Isak. Anakmu yang kau kasihi. Anakmu yang tunggal. Abraham berkata. Ya Tuhan. Tuhan Allah berkata. Abraham. Abraham. Bawa anakmu ke gunung Moria. Disana dia. Persembahkan menjadi korban bakaran bagiku. Wah. Anak-anak. Abraham begitu terpukul. Tuhan minta anaknya. Tuhan minta anaknya. Dipersembahkan menjadi. Persembahan apa tadi? Anak-anak. Korban bakaran dibakar. Yang minta siapa? Tuhan. Hati Abraham. Hati Abraham. Sangat sedih. Kacau. Betul anak-anak. Dia taat. Pagi-pagi dia bangun. Dia belah kayu bakar. Dia ambil pisau. Dia ambil bara api. Dia bangunkan anaknya Isak. Isak. Anakku yang kukasihi. Mari kita pergi ke gunung Moria. Isak berkata. Untuk apa Bapak? Ini masih gelap. Abraham berkata. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di gunung Moria kita akan memberikan korban bakaran. Isak berkata. Iya Bapakku. Lalu Isak tanya kepada Abraham. Apa yang perlu aku bawa Pak? Papanya Abraham. Engkau akan. Bawa kayu bakar ini. Oh Isak taat. Dia taat. Dia ambil kayu bakar. Diletakkan papanya Abraham ke punggungnya mereka. Berjalan jauh. Anak-anak tahu berapa jauh. Abraham dan Isak berjalan. Tiga hari perjalanan. Setelah tiga hari perjalanan. Isak mulai melihat gunung Moria. Isak mulai curiga. Papaku Abraham. Papaku Abraham bilang kami ke gunung Moria untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi korban bakarannya kok enggak ada ya. Oh mulailah hati Isak bertanya-tanya. Papa. Papa bilang kita akan memberikan korban bakaran. Mana Papa korban bakarannya. Abraham berkata. Tuhan akan menyediakan. Padahal anak-anak ingat ya. Tuhan minta tadi korban bakaran itu siapa? Isak. Oh makin dekat. Ke gunung Moria. Isak makin curiga. Dia lihat muka papanya Abraham. Mulai sedih. Ada pucat sedikit. Takut. Isak bertanya kembali. Papa Abraham. Di sini sudah ada ranting. Sudah ada pisau. Sudah ada bara. Di mana korban persembahannya. Abraham sampai di gunung Moria dia terus bergumul. Dia pasang kayu bakar. Tidak ada korban bakaran lain. Lalu Papa Abraham ingat perintah Tuhan. Tuhan minta supaya anaknya Isak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tuhan. Abraham dengan hati sedih berkata kepada Isak. Anakku Isak. Anakku yang tunggal. Anakku yang kukasihi. Tuhan berkata. Engkaulah korban bakaran bagi Tuhan. Aku harus menyembelih engkau. Membunuh engkau. Membakar engkau. Aku tidak mau tidak taat kepada Tuhan. Aku mau mentaati Tuhan. Ayo kalau kalian mau dipotong. Mau kalian? Tuhan. Enggak ya. Tapi Isak dengar ya. Isak berkata. Ya Bapakku Abraham. Kalau Tuhan berkata demikian. Kita taat kepada Tuhan. Ikatlah tanganku. Ikatlah kakiku. Lalu Abraham mengikat tangan Isak. Mengikat kaki Isak. Lalu diletakkannya lah di atas. Kayu bakar. Abraham hatinya sedih. Cantungnya mau pecah. Dia keluarkan pisau yang tajam putih. Dia. Mau membunuh anaknya. Saya tanya anak-anak. Kira-kira Abraham mau tusuk di mana? Ayo. Pasti di tempat yang cepat mati. Abraham perhatikan. Mungkin dia pegang lehernya. Dia sambil tutup mata. Karena waktu Tuhan Yesus di atas salib mati. Bapak di surga memalingkan wajahnya. Abraham pegang leher Isak. Ambil pisau yang tajam. Dia tidak berani melihat anaknya Isak. Dia angkat pisau itu. Dia mau menyembelih anaknya. Eh. Jangan. Kata Tuhan. Tuhan berkata. Abraham. Jangan kau apa-apakan anakmu. Aku sudah melihat ketatanmu kepadaku. Sehingga engkau tidak menahan anakmu yang tunggal. Anakmu Isak. Dipersembahkan bagiku. Karena itu aku menyebut engkau. Bapak orang beriman. Aku akan memberkati engkau dan seluruh bumi. Diberkati melalui engkau. Dan Tuhan memberikan domba ganti Isak. Isak jadi dipotong tidak? Tidak. Akhirnya Isak pulang. Dia bertumbuh dewasa. Jadi anak muda. Oh. Umur empat puluh tahun. Baru dipimpin Tuhan menikah. Bang Joss mau umur empat puluh tahun menikah. Oh Isak. Umur empat puluh. Sudah lama menikah. Belum punya anak. Istrinya Rebecca. Menikahnya pun sudah kepala empat. Oh tapi dia doa kepada Tuhan. Tuhan memberikan dua anak sekaligus. Wah. Rebecca mengandung susah. Tiap hari berantam anak di dalam. Dia doa kepada Tuhan. Tuhan aku tak tahan Tuhan. Memang aku minta anak kepada Tuhan. Tapi bukan begini yang aku minta Tuhan. Aku belum bangun mereka sudah berantam. Rupanya di dalam kandungan pun bisa berantam. Tuhan berkata. Ripka jangan cerewet. Jangan ngomel. Di dalam perutmu ada dua bangsa. Waduh. Dua bangsa iya. Yang kecil akan menguasai yang muda. Lalu tibalah saatnya Ripka melahirkan. Pertama keluar. Oh tangannya berbulu. Wadnya langsung namanya isa. Esau. Tangannya berbulu. Tapi yang tangan berbulu ini tidak langsung lahir semua. Adiknya merebut kembali. Oh akhirnya adiknya tidak lahir. Tapi papanya isa sudah kasih tanda yang berbulu yang tua. Oh akhirnya dua-dua orang ini bertumbuh. Yang tua berbulu siapa namanya tadi? Esau. Yang muda ini papanya melihat waktu mau lahir saja sudah curang. Abangnya mau keluar. Dia lomba. Anak ini kasih namanya Yaakub. Yaakub tahu kalian apa artinya? Mau kukasih tahu? Yaakub artinya tukang bohong. Siapa mau anaknya kasih namanya tukang bohong? Yaakub memang tukang bohong. Suatu hari setelah papanya isa tua. Isa matanya sudah rabun. Tidak bisa lagi melihat. Dia bilang gini. Anakku. Anakku yang tua. Yang tangannya berbulu. Suka berburu. Aku mau mati. Tapi sebelum aku mati pergi berburu. Masa hasil buruan. Baru ku berkati engkau Esau. Oh Esau langsung semangat berburu. Tapi datanglah Yaakub. Dipantu mamanya. Dia masak kambing. Lalu dia datang kepada Isak. Papa Isak. Ini hasil buruanku sudah masak. Oh Isak. Kaget. Oh anakku Esau. Cepat kali kau dapat buruan. Cepat kali masak. Yaakub berkata. Tuhan memberikan aku cepat mendapat buruan. Tapi yang dimasak tadi bukan hasil buruan kan. Apa dimasak. Kambing dekat rumahnya ditangkap. Yang masak bukan. Yaakub bukan Esau. Mamanya. Tapi Yaakub bilang. Oh aku Esau. Aku tadi dapat buruan. Aku masak ini. Oh Isak papanya. Betul kau. Esau. Betul. Dia takut suaranya kedengar. Isak. Suaramu suara Yaakub. Tapi kau bilang Esau. Sini sini kau. Aku cium dulu baumu. Oh. Baunya bau Esau. Suaranya Yaakub. Rupanya Yaakub sudah pakai baju abangnya Esau. Biar bau Esau. Tanganmu sini sini. Oh. Lalu langsung dibuat. Yaakub. Kulit daripada kambing. Yang masih berbulu. Dia tutup tangannya dengan kulit. Kambing yang berbulu. Ini papa. Pegang tanganku. Oh. Ini memang berbulu seperti Esau. Baunya bau Esau. Tapi suaranya Yaakub. Yaakub berkata. Papa. Percayalah. Makanlah. Diberkatilah aku. Akhirnya papanya makan. Yaakub gak tenang ini. Nanti. Waktu dia kasih papanya makan. Abangnya Esau bisa datang. Yaakub bilang. Sudah siap papa. Cepat-cepat makan papa. Akhirnya selesai makan. Yaakub berkata. Papa. Diberkatilah aku. Lalu. Isak. Papanya. Pikir itu Esau. Dia memberkati Yaakub. Dia berkata. Diberkatilah engkau. Ladangmu akan turun embun. Diberkati anak cucumu. Tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Amin. Wah. Berkat itu sudah diterima. Yaakub. Tapi dia ngaku Esau. Lalu datanglah. Abangnya Esau. Dia. Masak hasil buruannya. Dia bawa kepada. Papanya Isak. Papa Isak ini makanannya makan. Ah. Kata. Isak. Aku sudah ditipu adikmu Yaakub. Dia sudah bawa masakan bagiku. Aku sudah memberkati dia. Lalu Esau. Aku juga berkati papa. Isak berkata. Hanya satu berkat yang kekal. Dan itu sudah kuberikan kepada adikmu Yaakub. Engkau tidak ada lagi berkat. Ngamuklah Esau. Memang Yaakub. Persis seperti namanya. Dia sudah membohongi aku dan papa kami. Aku akan bunuh dia. Setelah papanya Isak meninggal. Dia mau bunuh Yaakub. Dia ambil pedang. Yaakub. Disuruh mamanya pergi. Abangmu Esau mau membunuh kau. Pergi Yaakub. Yaakub tak tahu pergi kemana. Ada takut dikejar abangnya Esau. Dia pergi ke hutan. Jalan sendirian. Tengah malam tertidur dia di sana. Dia sedih. Dia takut. Dia rindu mamanya. Dia takut ada singa. Malam-malam. Di tengah malam. Yaakub. Melihat satu cahaya. Ada tangga naik. Wah. Yaakub. Berkata di sini Tuhan. Menjelang pagi. Tuhan datang kepada Yaakub. Yaakub. Menangkap Tuhan. Bergulat dengan Tuhan. Yaakub tidak membiarkan Tuhan pergi. Menyongsong pagi. Mereka bergulat terus. Yaakub berkata kepada Tuhan. Tuhan. Aku tidak mau melepaskan engkau. Sebelum engkau memberkati aku. Dan Tuhan berkata. Dengar anak-anak. Karena engkau bergulat dengan Tuhan. Dan engkau mengalahkan Tuhan. Tuhan. Namamu hari ini ku ganti. Engkau bukan lagi Yaakub. Tapi Israel. Ini nama paling agung kepada manusia. Karena arti Israel. Putra mahkota Allah. Diubah Yaakub. Menjadi anak-anak Allah. Dosanya diampuni. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Pertama dia melihat tangga jalan ke sorga. Tuhan Yesus. Akulah jalan. Lalu dia bergulat dengan Tuhan. Yesus. Dan dia tidak mau melepaskan Tuhan. Sampai dia diubah Tuhan. Anak-anak. Kalian perlu diubah Tuhan. Kalian perlu datang kepada Tuhan Yesus adalah jalan. Kalian perlu minta Tuhan. Mengubah kalian. Seperti Yaakub. Pembohong. Menjadi anak-anak Allah. Kita semua anak-anak orang berdosa seperti Yaakub. Kita mungkin bohong. Kita mungkin malas. Kita mungkin tidak taat kepada orang tua. Tapi. Tuhan. Mau mengubah kita. Yesus jalan. Kepada Allah Bapak. Tuhan Yesus mati di salib. Dialah yang bisa mengubah hidup kita. Kita yang berdosa seperti kalian yang. Kadang bohong. Malas. Bisa diampuni Tuhan. Diubah Tuhan. Di atas salib. Tuhan Yesus. Mati mengganti kalian. Dan dia bangkit. Inilah yang mengubah hati Yaakub. Mengubah Yaakub pembohong menjadi Israel. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sanggup mengubah hidup kalian anak-anak. Kalian perlu datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah jalan. Untuk mengubah hidup kita. Untuk mengampuni dosa kita. Untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk kita beroleh. Hidup. Kekal di sorga. Cerita kita hari ini. Abraham taat. Isa taat. Tapi Esau. Tidak mau dengar firman Tuhan. Yaakub. Mau dengar firman Tuhan. Tapi Yaakub. Berbohong. Tapi Yaakub. Mau percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan. Mengampuni Yaakub. Mengubah Yaakub. Menjadi Israel. Kalian mungkin ke gereja. Masih nakal. Hari ini. Tuhan Yesus bisa mengubah kalian. Mengampuni dosa kalian. Kalian perlu datang ke salib Tuhan Yesus. Minta pengampunan dosa. Anak-anak sebentar kita selesai. Kita minta. Mis. Kembali nyanyi. Dan pimpin doa. Untuk menutup. Cerita Yaakub. Diubah Tuhan. Yaakub pembohong. Diubah Tuhan menjadi Israel. Menjadi. Anak. Anak Allah. Putra Allah. Yang dikasihi Allah. Kita juga. Kalau percaya Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Allah. Kita minta. Mis. Pimpin kita nyanyi. Dan berdoa. Menutup. Acara kita. Ya baik sekali adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang adik-adik. Sudah ada janji. Dan tekad belum di dalam hati. Untuk setia mengikut Tuhan. Ada ya. Jadi adik-adik. Mulai dari kecil. Kita berdoa. Kita minta. Supaya Tuhan pimpin hidup kita. Untuk mengerti. Suara Tuhan. Dan hingga besar nanti. Kita mau menyerahkan hidup kita. Untuk. Menjadi alat Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita. Kita bernyanyi satu lagu lagi adik-adik. Tuhan Yesus. Aku berjanji. Ya. Kita bernyanyi. Satu. Dua. Tiga. Tuhan Yesus. Aku berjanji. Jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa. Baca Alkitab. Selalu bersaksi bagimu. Akal iblis. Aku menolak. Firman Tuhan. Aku menurut. Mulai sekarang. Sampai selamanya. Tetap setia. Pantang mundur. Ya. Ya. Baik adik-adik. Sekarang. Untuk menutup ibadah kita. Semua lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kembali kepada mu. Karena pada sore hari ini. Kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman mu. Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan sudah mengurapi guru kami. Tuhan sudah berbicara melalui dia. Untuk menyampaikan firman mu kepada kami. Tuhan ajari kami. Didik kami. Selagi kami masih kecil. Walaupun masih banyak hal yang belum kami mengerti. Tapi kami mohon. Supaya Tuhan pimpin hidup kami. Kami mau. Kami mau taat. Seperti. Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapak. Tuhan mau mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kami manusia. Kami juga mau taat kepada engkau. Kami mau Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pimpin kami mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan pertemukan kami kembali di hari minggu depan. Di dalam namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya baik adik-adik. Sampai bertemu minggu depan ya. Shalom.